Halo semuanya, Tatcha Hao. Bagi kalian yang ingin terus mendukung YouTube channel saya, Belajar Bahasa Mandarin, silahkan tekan tombol subscribe. Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel saya, YouTube channel Belajar Bahasa Mandarin, bersama saya, Chen Wandra, Tatcha Hao, Bucao Maikau Plum. Bagi kalian yang pertama kali nonton video saya, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Sudah? Kalau sudah, silahkan follow Instagram saya, chen.wandra. Di sana kalian juga bisa belajar Bahasa Mandarin. Dan sekarang ada kelas online Belajar Bahasa Mandarin, belajar Bahasa Mandarin dari nol. Untuk pendaftaran, silahkan DM ke Instagram saya, chen.wandra. Dan sekarang ada Telegram channel, silahkan follow Telegram channel saya. Dan sekarang ada Chen Wandra Store atau Toko Chen Wandra, silahkan follow Instagram ini. Di sana saya menjual berbagai produk seperti topi, mautsu. Dan juga ada buku kotak. Jadi saya juga jual buku kotak ini. Tulisannya, wow, ayo cuman, ada nama saya. Seperti buku kotaknya ya. Jadi ini, wah, kertasnya lumayan tebal ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kalian ingin tesan, silahkan DM ke Instagram saya. Sekarang ada promo, kalau kalian beli 4 buku sekaligus, 4 buku kotak ini, kalian akan mendapatkan tas top bag ini. Ya, seperti ini. Begitu. Oke? Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara ngomong betul dan salah. Mari kita mulai. Betul, bahasa Mandarinnya. Tui, tui. Nada 4. Tui. Bukan. Tui. 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 Bukan. Tui. Atau bukan. Tui. Tui. Bukan. Tapi nada 4 dibacanya dihentakan. Tui. 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 Kamu yang pernah dengar nggak kalau orang sana ngomongnya? Betul, betul, betul. Tui, 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 tui. Jadi mereka ngomongnya berkali-kali. Ya. Misalnya kalian ngomong apa? Terus dia akan jawab, betul, betul, betul. Dia akan ngomong. Tui, 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 tui. Jadi betul, bahasa Mandarinnya, tui. Jadi kalian boleh mulang berkali-kali tuinya ini. Oke, contohnya. Nide isi shi. Nide isi shi. Artinya, maksudnya kamu adalah. Nide isi shi. Apakah badan kamu tidak enak? Maksudnya, nggak enak badan. Jadi artinya, maksudnya kamu, kamu nggak enak badan. Maka kalau betul, kamu jawab. Tui, 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 tui. Tui, 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 tui. Jadi jawabnya empat kali. Boleh empat kali, boleh lima kali. Jadi seperti bahasa Indonesia, betul, betul, betul. Jadi mereka ngomongnya. Tui, 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 tui. Tui, 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 tui. Jadi coba kita ulang. Nide isi shi. Nide shenti pu shufu ma. Maksudnya, kamu, kamu enak badan. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Tui, 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 tui. Ya, seperti itu. Nide isi shi. Nide shenti pu shufu ma. Tui, 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 tui. Bisa? Coba kita ulang, baca pelan-pelan. Nide isi shi. Nide shenti pu shufu ma. Apakah maksudnya kamu, kamu enak badan? Nide isi shi. Nide shenti pu shufu ma. Jadi kalau kamu ngomong betul, kalian ngomong ya. Tui, 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 tui. Maksudnya, tui, tui, tui. Contohnya lagi. Betul, dia adalah saudara saya. Bahasa Mandarinnya. Tui, ta shi wata cinci. Tui, ta shi wata cinci. Tui, cinci artinya saudara. Ya. Jadi, tui, ta shi wata cinci. Betul, dia adalah saudara saya. Tui, ta shi wata cinci. Tui, ta shi wata cinci. Tui, betul, ta shi, dia adalah wata cinci saudara saya. Jadi, artinya, betul, dia adalah saudara saya. Tui, ta shi wata cinci. Contoh lainnya lagi. Betul, papa saya sudah pensiun Jadi,我的 papa bisa disingkat menjadi Oke, artinya ayah saya, papa saya Coba diulang, baca pelan-pelan Kalau kalian ada yang sudah tepat, silahkan ngomong agak cepat Contohnya lagi Jadi, betul, mama saya adalah orang Taiwan, papa saya adalah orang Indonesia Jadi, betul, mama saya adalah orang Taiwan, papa saya adalah orang Indonesia Jopang diulang Jopang diulang Oke, jopang diulang Jadi tui artinya betul Kalau kalian pengen ngomong Kamu jawabnya betul Bahasa mandarinnya Ni ta tui la Ni ta tui la Artinya kamu jawabnya betul Ni ta tui la Ni ta tui la Ni ta tui la Bisa? Sekali lagi Ni ta tui la Berikutnya Kalau kalian pengen ngomong Yang kamu ngomong betul Bahasa mandarinnya Yang kamu ngomong betul Ni suo de tui Ni suo de tui Ni suo de tui Ni suo de Yang kamu ngomong Tui Betul Jadi Yang kamu ngomong betul Ni suo de tui Ni suo de tui Ni suo de tui Berikutnya Kalau kalian pengen ngomong salah Kalian boleh ngomong Bu tui Bu tui Atau Cuo Cuo Artinya salah Jadi Salah Bahasa mandarinnya Bu tui Atau Cuo Cuo Bu tui Artinya tidak betul Atau tidak benar Sama dengan salah Ya Contoh kalimatnya Kamu berbuat seperti ini Adalah salah Bahasa mandarinnya apa? Kamu berbuat seperti ini Salah Bahasa mandarinnya Ni zhe yang zuo Si cuo de Ni zhe yang zuo Si cuo de Ni zhe yang zuo Artinya Kamu berbuat seperti ini Si cuo de Adalah salah Jadi artinya Kamu berbuat seperti ini Salah Ni zhe yang zuo Si cuo de Ni zhe yang zuo Si cuo de Cuma baca pelan-pelan Ni zhe yang zuo Si cuo de 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 Kalau kalian akan ngomong Jawaban kamu salah Bahasa mandarinnya Ni tataan Bude Ni tataan Bude Ni tataan Artinya jawaban kamu Bude Artinya salah Tidak betul Jadi kalau ngomong tentang soal ujian Kalian boleh ngomong kalimat ini Ni tataan Jawaban kamu salah Ni tataan Bude Jawaban kamu salah Coba baca pelan-pelan Ni tataan Taan Bude Bude Ni tataan Bude Jawaban kamu salah Berikutnya Kalau kalian ingin ngomong Yang dia ngomong tidak betul Yang dia ngomong tidak betul Bahasa mandarinya Ta suota Bude Ta suota Bude Yang dia ngomong salah Ta suota Yang dia ngomong Bude Salah Tidak betul Jadi yang dia ngomong salah Ta suota Bude Ta suota Bude Ta suota Bude Berikutnya Kalau kalian ingin ngomong Maaf Saya salah Ketik Bahasa mandarinya Doi buku Tidak betul Doi buku Tidak betul Coba ngomong pelan-pelan Kalau kalian pengen ngomong, maaf saya salah dengar bahasa Mandarinnya Jadi artinya, maaf Jadi untuk kesalahan kecil, kalian boleh ngomong Jadi maksudnya, maaf saya salah dengar Jadi maksudnya, maaf saya salah dengar Okay, jadi aku bercakap lang-plan Buk-ho-yigi-i-si, saya salah dengar Kalau salah tulis apa? Salah tulis bahasa Mandarinnya Kalau salah lihat Misalnya kalian salah lihat jadwal, kalian boleh ngomong Saya salah lihat Saya salah lihat Berikutnya, kalau kalian ingin ngomong Berbuat salah harus ngaku Bahasa Mandarinnya Jocosi 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 artinya Berbuat salah harus Jocosi 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 Kalimat pertanyaan, apakah betul? Bahasa Mandarinnya Contoh kalimatnya Kamu bohong ya? Betul kan? Ni shou huang, tui pui tui Ni shou huang, tui pui tui Ni shou huang, artinya kamu udah bohong Tui pui tui Betul? Jadi seperti itu Kamu bohong, betul kan? Seperti itu ya artinya Jadi, ni shou huang, tui pui tui Ni shou huang, tui pui tui Ni shou huang, tui pui tui Seperti itu Ni shou huang, tui pui tui Coba baca pelan-pelan Ni shou huang, tui pui tui Tui pui tui Berikutnya, kalau kalian pengen ngomong Laos yang saya tulis betul nggak? Bahasa Mandarinnya Laoshi, wo shiede, tui pui tui Laoshi, wo shiede, tui pui tui Laoshi, artinya guru Wo shiede, yang saya tulis Tui pui tui Betul apa salah Ya Jadi, tui Betul 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 salah Jadi, tui pui Artinya betul atau salah Atau apakah betul Ya Jadi, laoshi, wo shiede, tui pui tui Laoshi, yang saya tulis Betul apa salah Ok, mengerti? Laoshi, wo shiede, tui pui tui Laoshi, wo shiede, tui pui tui Coba baca pelan-pelan Laoshi, laoshi, wo shiede, tui pui tui Laoshi, wo shiede, tui pui tui Laoshi, wo shiede, tui pui tui Berikutnya, kau kan penggomong Saya tidak tahu betul apa salah Bahasa Mandarinnya Wobuzhidau, tui pui tui Wobuzhidau, tui pui tui Wobuzhidau, tui pui tui Wobuzhidau, adinya saya tidak tahu Tui pui tui, betul apa salah Betul atau salah Ok Wobuzhidau, tui pui tui Saya tidak tahu betul atau salah Mengerti? Coba baca pelan-pelan Wobuzhidau, tui pui tui Wobuzhidau, tui pui tui Wobuzhidau, tui pui tui Berikutnya, kalau kalian pengen ngomong Kamu masih lapar ya Bahasa Mandarinnya Ni hai e tui pui tui Ni hai e tui pui Ni hai e tui pui Ni kamu hai masih e lapar Jadi ni hai e tui pui tui Mari kita ulang Ni hai e tui pui tui Ni hai e tui pui Ni hai e, kamu masih lapar Tui pui tui Betul atau salah Jadi maksudnya Kamu masih laparkan Berikutnya Apakah betul Juga bisa memakai kata Tui ma Tui ma Tui ma Ingat Kalau sudah pakai tui pui Belakangnya tidak boleh tambahin ma lagi Ya Sekali lagi Kalau sudah pakai tui pui Belakangnya tidak boleh pakai ma Ya Jadi Tui ma Bukan Tui pui tui ma Itu salah Jadi apakah betul bisa pakai Tui ma Atau Tui pui Ok Contoh kalimat memakai Tui ma Apakah betul Jadi maksudnya Apakah kalimat ini betul Losi Ini dijual lima ibu Apakah betul Laupan Juga Mai U Cian Tui ma Laupan Juga Mai U Cian Tui ma Bos ini dijual lima ribu Apakah betul Jadi ini posisinya Kamu sebagai karyawan tokonya Kalian tanya ke bosnya Apakah betul ini dijual lima ibu Kalian boleh pakai kalimat ini Laupan Juga Mai U Cian Tui ma Laupan Juga Mai U Cian Tui ma Laupan Bukan Laupan Tapi Laupan Juga Mai U Cian Yang ini dijual lima ribu Tui ma Apakah betul Ok Bisa Coba Baca pelan-pelan Laupan Juga Mai U Cian Tui ma Laupan Juga Mai U Cian Tui ma Laupan Juga Mai U Cian Tui ma Contohnya lagi Kamu suka Dia Apakah betul Ni Si Juan Ta Tui ma Ni Si Juan Ta Tui ma Ni Si Juan Ta Tui ma Kamu Suka Dia Betul Kan Ni Si Juan Ta Tui ma Ni Si Juan Ta Tui ma Ni Si Juan Ta Tui ma Ni Kamu Si Juan Suka Ta Dia Tui ma Apakah betul Jadi maksudnya Kamu suka Dia Apakah betul Ni Si Juan Ta Tui ma Contoh lainnya lagi Kamu ingin pergi ke Tiongkok bersama adik perempuan Apakah betul Ni Ni Kamu Si Yang Ingin Ken Mem Dengan adik perempuan Pergi Tiongkok Tiongkok Tui ma Apakah betul Jadi maksudnya Kamu ingin bersama adik perempuan Pergi ke Tiongkok Apakah betul Ni Si Si Ken Mem Si Tiongkok Tui ma Ni Si Ken Mem Si Tiongkok Tui ma Oke, coba baca pelan-pelan Kamu ingin pergi ke Tiongkok bersama adik perempuan, apakah betul? Oke, jadi dalam video tentang penggunaan kata betul atau salah dalam bahasa Mandarin Jadi, betul Tui Tui Salah Putui Putui Atau Cuo Cuo Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian Silahkan bantu saya like, komen, share, dan subscribe Oke, silahkan kasih tau teman kamu sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa follow Instagram saya, chendotwandra Di sana kalian juga bisa belajar bahasa Mandarin Dan silahkan kunjungi toko online saya, chendotwandrastore Silahkan follow Instagram saya di bawah ini Oke Kalau kalian berminat, silahkan beli merchandise saya Halo, sisi tajang, cacian, bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa